kadang mereka juga gak ada kota katanya banyak kendala jaringan semoga bisa secepatnya selesai, udah lama juga udah hampir 2 tahun berarti aman ya ngga ada kendala maaf kamu tidak bisa berkunjung ke sana langsung karena memang apa dari kampus kalau yang apa nih, kalau yang dalam kota Padang dikunjungi kalau yang di luar sumbar, itu dilakukan pembimbingan DPL-nya itu secara daring gitu jadi dibilang ke Nisa kayaknya kalau untuk di Bangkina kita pakai zoom, Alhamdulillah kita bertemu hari ini berarti Nisa aman ya sejauh ini dah ini ya jadi beri arahan-arahan gimana masuk kelasnya tapi mungkin sekarang ini karena kita pakai sip ya Bu ya pakai sip maksudnya anak itu cuma 50% 50% jadi mungkin untuk PBM kelas mungkin aman PBM untuk 50% siswa itu mungkin aman tapi misalnya dalam keadaan normal misalnya jumlah siswa 35 belum pernah kami coba gitu kan bagaimana mengelola kelas dengan jumlah siswa yang full yang normal Alhamdulillah mungkin rejekinya Nisa sekarang nih PPL-nya dalam kondisi yang ya Bu ya terbatas tetap muka terbatas jumlah siswa 15 Insya Allah untuk saya lihat penyampaiannya salah beransur-ansur tidak terlalu banyak yang perlu di apa aja Bu TV maksudnya buat RPS apa semuanya setelah kelancakan Nisa semuanya Bu Ibu tinggal ini belajar kan kemarin itu juga apa namanya kalau dulu ya Bu pernah di kunjungan lapangan kalau langsung ke kelas itu kita tuh dapat buku apa namanya buku penilaian terus sama pamungnya tuh disuruh masuk kelas mengamati mahasiswa juga mengajar gitu tapi kalau sekarang udah beda Bu udah online katanya kemarin dapat pelatihan online penilaiannya berarti Bu dapat ini dapat akun juga berarti sudah dapat akun Berarti dari operasi sekolah Alhamdulillah berarti tinggal kemarin udah dicoba buka juga oh udah coba buka Bu penilaian untuk PPL kan Bu iya betul udah dicoba juga buka lembaran-lembarannya tuh dan udah di diapakan kemarin dipindahkan ke Tumut saya berikut orang-orang berapa kepada sesuai-sesuai yang oh berarti mudah ya Bu berarti kalau di saya penilaiannya saya bukan yang di DPL-nya tuh cuma laporan PL-nya berarti kalau di pamung berarti penilaian berarti Maaf Ibu tadi lah ada gangguan mikrofon bisa diulangi tadi saya udah coba buka juga yang dari DPL yang SIP LP apa tuh DPL ya kalau yang di DPL nampaknya menunya cuma penilaian laporan PL dari mahasiswa berarti kalau yang di pamung yang penilaian teaching and learningnya berarti yang kayak mengisi banyak-banyak item itu ya berarti kan memang ada apa dosen pembimbing dari kampusnya untuk melihat untuk menilai soalnya saya lihat untuk dosen nampaknya menunya itu cuma laporan akhir PL berarti di ibu nanti menunya yang teaching and learning yang banyak item-item itu seperti penilaian yang biasa pamung lakukan yang manual oh sudah dipindahkan ke online Alhamdulillah ibu kemarin ada banyak kasus pas pertemuan dengan dosen yang disini katanya ada pamung yang belum dapat akun yang disini sudah dibuka berarti kalau kemarin kami sudah dipindahkan ke word sudah bisa untuk di print terus nanti tinggal tapi belum di print bisa kita tengok kita bolak-balik nanti membacanya itu yang jadi penilaian akhir dari mahasiswa ini kan ibu jadi supaya tidak payahnya nanti kita pamung bisa bolak-balik di print nanti mahasiswa tinggal kita siapkan ini pas lagi ujiannya terus ujiannya nanti itu kira-kira Desember ya iya Desember akhirnya Nisa kalau dilihat dari jadwal yang ibu share di apa di grup itu 20 Desember 20 Desember tapi 20 Desember itu belum kemarin sudah di share ke anak-anak ini apanya jadwalnya yang dapat dari koordinasi kampus nanti bu di bu 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 ujiannya itu Desember Bu 20 sampai 30 Desember itu udah pengentrian nilai dosen pembimbing ke aplikasi PPL UNP kalau pengentrian nilai oleh guru pamong itu 26 Juli sampai 18 Desember kalau penyerahan laporan berarti ujiannya itu diantara itu sampai tanggal 18 Desember sudah masuk nilai dari pamong ke PPL anak Bimbing dari 26 Juli sampai 18 Desember kalau di dosen pembimbing itu Nisa harus memasukkan laporan PPL dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Desember kalau saya harus mengentrikan nilai laporan PPL dari anak Bimbingan dari 20 sampai 30 Desember Nisa udah ada yang mau ditanyakan apakah penilaian mahasiswa PPL ini hanya yang di akhir itu yang online itu saja atau nilainya itu perpertemuan yang di akhir itu saja kalkulasi di akhir yang di online itu saja kan mesti kadang kita kalau di pekan baru ini dulu waktu normal dulu ya Bu ya penilainya itu kan ada 8 kali tatap buka ada blanko blanko penilainya itu mesti ada 8 kali tatap buka terus nanti dirata-ratakan jadi kalau untuk situasi COVID ini apa perlu juga 8 kali tatap buka tidak rasanya tidak terlalu kasus iya di akhir saja nampak pokoknya penilaian proses kan kita dari awal sudah melihat anak mungkin proses selama itu di entry sesuai dengan panduan yang ada di online itu kemarin dapatnya soalnya kita tidak utuh mengajar kadang kalau di whatsapp tidak bisa kita melihat ininya paling di kalkulasikan secara garis besar sesuai dengan panduan yang di online itu tapi karena tidak dapat menu itu jadi tidak tahu pula apa yang dinilai oleh guru pamung jadi guru pamung nanti hanya penilaian yang satu yang di link itu saja ya betul yang di online kan apalagi itu ya bu itu nanti bu pendalanya paling penilaian sistem ujiannya nanti gimana kira-kira tubuh artinya Nisa masuk kelas fitri masuk kelas nanti ibu melihat itu ibu ikut zoom kalau misalnya disediakan link zoom boleh bu tapi kalau misalnya tidak disediakan link zoom karena yang menilai itu di bagian teaching and learning itu memang guru pamung ada penilaian dari DPL desain pemimbing latihan dari kampus tidak wajib dilihat untuk ujiannya untuk DPL karena penilai dari saya itu cuma ini bu cuma laporan PL Fitri Fitri panggilannya bukan Nisa jadi jadi itu boleh Nisa boleh Nisa jadi diserahkan ke pamung aja semua ujiannya ya betul bu karena di DPL tidak dapat item penilaian itu di menunya cuma laporan PL tapi kalau misalnya ibu menyediakan link zoom atau Fitri menyediakan link zoom boleh saya ikut masuk mengamati ujian tapi tidak gorengi nanti ada kendala nih Fitri kamera ada kendala kalau seandainya pamung DPL iya katanya nanti kalau di dasarnya nyaksikan gitu kendalanya di kameranya katanya iya melihat kelas itu susah nak bu kalau kemana diambil gitu di shoot gitu ya kalau pakai juga terbatas nah itu kendala kita juga kemarin tuh bu pas pembelajaran luring kan 50% ada yang daring di rumah nah cara mengkondisikan anak yang di rumah tuh pas kita ngajar gimana cara melihatnya tuh bingung di kelas jadi mending diluringkan didaringkan semua gitu kemarin iya susah tapi kalau misalnya Fitri menyediakan lingsung ibu bisa lihat-lihat dari jauh masuk kelas tapi mungkin enggak seluruhnya bisa terlihat boleh nanti diberikan silahkan aja ke maksisi ya boleh nanti koordinasikan dengan kalau siap nanti apanya apa namanya tuh linknya kita bisa sama-sama menengok iya boleh menengok anak berarti di akhir-akhir di akhir-akhir itu ya bu desember di tanggal berapa tadi tuh ibu berarti 18 desember harus memasukkan nilai berarti sebelum itu nak Fitri berarti dan ibu ujian sebelum tanggal 18 setember ujian mudah-mudahan bisa di percepat bisa cepat selesai lebih cepat lebih baik gimana Fitri berarti materinya enggak harus materi terakhir dari KD terakhir diserahkan aja ke Fitri boleh kalau misalnya dipercepat enggak kalau misalnya ibu nanti takut ibu buru-buru bulan nanti kan di deadline untuk meng-input nilai itu kasih waktu tenggang seminggu atau dua minggu untuk nganteri nilai atau apa gitu nak bu apa apalagi fitri ada yang ditanyakan fitri sekarang youtube sudah cukup mungkin itu nak bu apalagi yang dibiskusikan berarti jelas ya ibu mau ngajar lagi nih masuk kelas lagi masih ada waktulah apa lagi ya bu kendalanya udah pergi ke pekan baru bu apa bu udah pernah ke pekan baru udah pernah ke pekan baru dulu pernah tahun 2000 sebelum S3 2015 itu coba-coba ikut CPNS di pekan baru BPS cuman enggak lulus akhirnya memutuskan pergi sekolah 2015 Bandung selesai 2018 coba di UNP lagi bu Alhamdulillah 2019 kemarin baru juga CPNS baru 2019 baru PNS nya 2021 ini bu bulan Februari pernah ikut tes dulu ke pekan baru tapi enggak sampai ke bank ikut tes BPS Badan Pusat Statistik cuman makai ijazah Universwa apa bu untuk perguruan tinggi juga enggak BPS Badan Pusat Statistik kayak apa tuh ya kantoran gitu bu tapi yang pemerintah yang CPNS juga kayak balai-balai badat statistik untuk ngitung-ngitung penduduk penduduk itu cuman belum rezeki udah dua kali rasanya bu ikut tes di pekan baru cuman belum ini kami enggak sampai di pekan barunya bu oh iya sekolah nah itu belum pernah saya kesana bu iya tapi jalannya tuh memang jalan ke pekan baru pas pinggiran pekan baru iya kalau pekan baru lewat sini dari sumbar ke pekan baru lewat sini lewat sekolah main-main kapan-kapan mudah-mudahan besok-besok ibu bisa kesini ya iya alhamdulillah pengen lah ibu maksudnya kami itu dulu sebelum saya ini bu di UNP kan pengalaman juga ngajar di STKPGRI atau ada anak STKPGRI di sana bu STKPGRI sumbar enggak ada ya ya STKP kan enggak ada itu itu kami ke sekolah bu misalnya jauh sampai ke apa ke Bengkulu malah dulu tuh melihat anak PPL tapi kan sekarang tuh dihancurkan untuk daring katanya gitu kan karena PPKM masih level 4 kalau dulu memang dikunjungi jadi sambil refreshing jalan-jalan ke sekolah DPL ketemu langsung lebih ini itulah kendalanya tapi sampai tenang nanti misalnya ada ini misalnya main-main ke sana halo ya kurang ini ya bu jaringan oh jaringan ini ya terdengar suaranya ada gambarnya gambarnya tak itu tidak terdengar lagi bu masih dengar ibu cuma gambarnya stop kayaknya berhenti oh freezing berarti oh iyalah iyalah bu mungkin ibu ada kesibukan lain lagi dan Nisa udah eh Fitri udah ditanya juga ibu sudah menyampaikan juga tidak ada kendala yang berarti berarti untuk Fitri ya bu semoga lancar sampai akhir ya Fitri ya namen-namen maksudnya bisa membantu ibu dalam apa minta tolong aja bu misal bikin apa bikin laporan anak-anak tuh biasanya gitu kemarin dicerita gak banyak nolong kok bu ada perlu meninggalkan kelas bisa titip kelas iya ibu alhamdulillah ya gitu bu biasanya mahasiswa PL tuh rata-rata dia itulah membantu sekali untuk pamong alhamdulillah iya memang itu tujuannya membantu untuk belajar gitu nak bu iya semakin banyak dia masuk kelas itu kan untuk mereka juga kan bu iya betul pengalaman di kelas gitu kan betul penelitian apa gitu PTK atau apa nak bu kalau sekolah PTK berarti ya bu PTK iya kalau di sekolah PTK iya belajar-belajar PTK Fitri udah nyusun ini sudah promosi masih nyari judul bu oh masih nyari judul berarti gak sekalian penelitian di sekolah PL karena biasanya kayak gitu gak gak nanya pengen langsung penelitian bu tapi masih bingung judulnya kayak bahan hajar secara dari tapi sekarang risuannya udah tetap muka bu oh iya iya semoga terima kasih bu waktunya bu ya sama-sama bu yuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya end meeting ya bu iya iya fitri iya 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 iya